Udah bisa ketemu baby-nya, eh belum ketemu baby-nya sih, baru ketemu adik-adik sama Yasmin tadi Kondisinya Alhamdulillah ibunya juga sehat, bayinya juga sehat Alhamdulillah gitu Karena gimana ya, aku tuh ngeliat mereka kan adik sendiri kayak masih pada muga gitu loh Gak nyangka aja sekarang udah punya anak, udah bisa jadi orang tua tuh gimana gitu Mereka juga lahirannya tepat di hari ayah nih, Kak Bener, aku juga kayak takut banget Karena memang lahirannya tadinya kan ya sebelumnya normal gitu Jadi kan nunggu pembukaan, tapi akhirnya karena kondisi tertentu jadi harus sesat Dan sesatnya pas banget, kok bisa di hari ayah gitu, gak direncanakan Tempat ketendala maksudnya kayak misalkan bayinya kenapa-kenapa kata-kenapa di kalus profesor gitu Ya itu, tadinya Yasmin itu tingin sekali bisa melahirannya normal Cuma karena dari pembukaan 1 ke 3 lama, terus akhirnya ketubannya udah pecah gitu Jadi mau gak mau, akhirnya harus di operasi, keser Tempat cerita ngerti kan kamu apa yang harus dilakukan itu kamu juga harus di operasi Iya, nanya mulu pokoknya Yasmin nanya mulu sih sama aku sih Apa yang harus dipersiapkan Terus kayak yang kurang apa Terus dia sendiri kan emang udah pengennya tuh normal terus Terus tapi pas tau harus seser, terus nanti gimana sih gitu Seser tuh sakit gak sih? Kakak dulu kemarin gimana? Terus kemudian kan sama-sama sama Kamarnya pun sama gitu Jadi kayak kaki yang saling berbagi aja Bocoran nikah jadi selama ini apa sih? Oh belum bisa Eh kan gender ini mudah Apa kak? Laki-laki Beratnya kok? Beratnya, untuk bayinya sih aku gak tau Kita tunggu tambah dari Yasmin sama adik ya Raku nikah mirip siapa sih? Masih mirip dua-duanya ya Masih mixture bapak dan juga ibunya Doanya kan aku ya? Doanya untuk adik dan juga Yasmin Semoga menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya Dan semoga anaknya sehat juga Menjadi kebanggaan orang tuanya Dan semoga keluarga kita bisa semakin besar Dengan lebih banyak membernya Terima kasih pak